Nah ini, tuduhan ini harus ditahan. Karena kalau kemudian kalian masih meneruskan hujatan, celahan kepada para sahabat Nabi, maka kemudian saya berlepas tangan. Dan itu akan berhadapan dengan Allah langsung, karena sesungguhnya Rasulullah sudah menyampaikan, bahwasannya, itu Allah mengatakan dalam hadis kutsi yang disampaikan oleh Rasulullah, siapapun yang menyakiti waliku, maka sesungguhnya dia telah menyatakan peperangan dengan aku, dan aku akan berperang dengan mereka. Dan mencintai sahabat Nabi itu adalah termasuk di antara rukun iman kita kepada Rasulullah. Kenapa? Mencintai para sahabat Nabi itu adalah mencintai orang yang dicintai oleh Rasulullah, dan itu rukun keimanan kita kepada Nabi. Sudah sering saya sampaikan, rukun kita iman kepada Nabi itu ada empat. Mencintai apapun yang dicintai Nabi, membenci apapun yang dibenci oleh Nabi, mencintai siapapun yang dicintai oleh Rasulullah, dan membenci siapapun yang dibenci oleh Rasulullah. Dan siapa yang dicintai oleh Rasulullah, para sahabat-sahabatnya. Itu yang kita harus pahami. Jadi ini sekaligus peluang untuk kemudian memberikan kepada kita warning. Jadi kalau masih ada buku yang kemudian kita miliki, di mana buku itu menyebutkan sahabat Osman itu sahabat yang KKN, kemudian sahabat Osman itu orang yang problem, karakternya juga problem, masalah-masalah yang dihadapi kaum muslim itu dimulai ketika sahabat Osman itu menjadi khalifah, ambil bukunya. Maka sesungguhnya katakanlah kepada buku itu siapapun yang menulis. Anda sedang melawan peperangan dengan Allah karena telah menghujat dan telah menodai orang yang telah dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Karena sesungguhnya Allah yang mengabarkan kepada Nabi bahwasannya Nabilah, yang mengabarkan kepada sahabat Osman bahwasannya sahabat Osman adalah salah satu di antara penduduk syurga dalam satu riwayat dari Abu Musa al-Ash'ari. Makanya beliau termasuk Ahadul Ashrah al-Mubashiri Nabi Jannah. Makanya kemudian disebutkan sepuluh sahabat yang dijamin syurga itu salah satunya sahabat Osman. Pernah satu waktu Rasulullah SAW berada di satu kebun, satu persatu sahabat itu datang. Maka kemudian seorang sahabat itu menjaga pintu masuk ke arah kebun itu. Satu persatu sahabat itu masuk, tak terkecuali sahabat Osman. Ketika akan masuk di hadang, maka kemudian sahabat itu berkata kepada sahabat Osman, aku tidak mengizinkan kamu masuk sampai aku meminta izin dulu kepada Nabi. Maka kemudian disampaikan kepada Rasulullah dan Rasulullah mengabarkan, katakanlah kepadanya, aku izinkan dia masuk dan kabarkanlah bahwasannya dia mendapatkan syurga dan dia akan mendapatkan fitnah di akhir kehidupannya. Dan ucapan Nabi tidak ada yang salah. Beliau termasuk penduduk syurga dan beliau kemudian mendapatkan fitnah di akhir kehidupan beliau. Kita harus paham bahwasannya orang-orang orientalis itu tidak akan pernah berhenti bagaimana menggerogoti referensi-referensi di dalam Islam. Banyak motif yang mereka miliki. Dan di antara sahabat yang sering dijadikan sasaran timba itu sahabat Osman, ada sahabat Amrubin As, ada sahabat Muawiyah. Padahal kalau kita membaca di dalam kitabnya Imru Zawuzi, salah satu sahabat yang cerdas itu sahabat, salah satunya Amrubin As. Inilah yang harus kemudian kita paham. Inilah pentingnya bagi kita. Musuh-musuhnya Islam itu tidak hanya berupaya bagaimana menumpahkan darah ke muslimin ketika mereka sudah benci sama Allah dan Rasulnya. Tapi salah satu yang dilakukan oleh mereka itu apa? Mereka merusak referensi yang harusnya menjadi referensi dalam kehidupan kita, dan itulah yang mereka harapkan supaya terputus referensi itu, dan akhirnya kita terlibat dengan banyak sekali perdebatan pada persoalan yang harusnya sudah kita ketahui, bagaimana kita mengikuti, apa yang diwariskan, dan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Makanya kalau ada di antara kita nanti komentar, tapi itu ada peperangan para sahabat Nabi Ustaz. Itu ada peperangan antara sahabat Ali dengan sahabat Mu'awiyah. Yang itu Mu'awiyah itu adalah termasuk di antara keluarga dan kerabatnya sahabat Osman. Kalau kemudian kita mendapati ada hal-hal yang berkomentar tentang semacam itu, tidak ada jawaban yang paling baik. Tilka ummatun katkhalat. Itu adalah umat yang telah lewat. Lahamakasabat. Apa yang mereka lakukan? Mereka akan dapatkan balasannya. Dan kita akan ditanya tentang apa yang kita perbuat. Tapi kita terikat kepada satu kaedah yang sudah disampaikan oleh Nabi. Bahwasannya lah tasubu ashabi. Jangan pernah mencelah sahabatku. Makanya kalau antum dapat ada satu majlis, mencelah para sahabat Nabi, mengatakan sahabat Nabi begini, ataupun kemudian menyindir sahabat Nabi, atau kemudian membuli sahabat Nabi dengan berbagai macam narasi yang dihadirkan di majlis yang dia sampaikan, tinggalkan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.